Tesamara Aman sosok muda dulunya pernah bergabung bersama Partai Solidaritas Indonesia, terlihat ikut, serta mendampingi ketiga rekannya yang juga mentan kader PSI untuk bergabung menjadi kader Partai Amanat Nasional di kantor di PTPN, Buncit, Jakarta pada selasa 12 September 2023 siang. Ketiga politisi muda eks-politikus PSI yang bergabung dengan PN adalah Idris Ahmad, Anggara Wicitra Sastro Amijojo, dan Jovin Kurniawan. Saat ketiganya resmi menyatakan bergabung bersama PN, tampak Samari ikut menyaksikan dan mendampingi ketiganya secara langsung bergabung menjadi kader PIL. Ia menyatakan kedatangannya hanya sebagai bentuk dukungan kepada tiga temannya. Gimana melihat teman-teman PSI ini bisa bergabung di PAN, menurut kamu gimana? Dan kamu gak usah, untuk Samara gak usah bilang bahwa saya sudah di PAN gak usah juga, gak usah gitu, semua orang udah pasti tau gitu ya. Kita kasih kejutan lagi buat teman-temannya, tapi sekarang tolong komentarin nih bertiga. Kok bisa, dari PSI ke PAN kenapa? Ya mas Eko, bahaya mas Eko ya. Sebenernya hari ini kesini karena setelah melalui diskusi panjang ya dengan Ara, dengan Idris, dengan Jovin gitu kan. Ini teman-teman bertiga, Ara dan Idris juga incumbent di DPRD DKI. Alhamdulillah selama kurang lebih lima tahun, baru-baru kita juga di DPRD, kita tahu mereka berdua kerja keras, punya prestasi, punya keseriusan, komitmen untuk Jakarta. Dan ketika Ara, Idris, dan juga Jovin ingin memutuskan untuk mencari kendaraan baru, partai politik baru, kita diskusi dengan banyak orang gitu, dengan Mbak Zita juga, dengan Pak Zul, dan juga dengan Pak Erick Tohir. Dan kita sama-sama sepakat gitu ya, bahwa partai yang cocok, yang juga cocok di hatinya Ara, Idris, dan Jovin itu adalah PAN gitu. Dan memang sebagai orang yang cukup dekat dengan teman-teman ini, dan cukup dekat dengan teman-teman PAN, kita melihat keduanya memiliki kecocokan gitu. Kayaknya kalau misalnya di dalam relasi tuh, ini jodoh gitu ya Mas Eko gitu, jodoh kira-kira seperti itu gitu. Jadi mungkin Mbak Zita, Mas Viva, Mas Eko, saya titip teman-teman saya yang udah seperti keluarga, semoga sama-sama nanti teman-teman dan teman-teman PAN bisa berjuang untuk kepenting Indonesia. Dan Alhamdulillah kita lihat PAN makin banyak mendukung tokoh-tokoh yang progresif, terdepannya semoga terus konsisten. Masih ya, jadi kesimpulannya adalah Jopi, Mara, Jopi, Angga, dan juga Idris, ini bertiga adalah tentunya Nyalek di PAN, ya Nyalek. Yang mereka sudah menentukan di Dapil mananya, nanti biar mereka aja menyebutin. Nah kalau disebut Nyalek, artinya mereka bertiga Nyalek. Kalau tadi kita dengarkan pernyataan dari Samara, dia sih gak Nyalek, tetapi mau support penuh untuk PAN. Sekarang kembali lagi, siap, thank you banget Samara untuk support kita. Sekarang Mbak Zita saya kasih kesempatan dulu untuk PAN.